Alhamdulillah Terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertamu Terpucilah engkau diantara wanita Dan terpucilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami Yang berdosa ini sekarang dan waktu Kami mati amin Sabda telah menjadi daging Dan tinggal diantara kita Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertamu Terpucilah engkau diantara wanita Dan terpucilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang Dan waktu kami mati amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus marilah berdoa Ya Allah karena kabar Malaikat kami mengetahui Bahwa Yesus Kristus putramu Menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa Kepada kebangkitan yang mulia Sebab dialah Tuhan pengantara kami Amin Sekarang saya akan berbicara Tentang lima perintah gereja Hari ini tentang asal mula Lima perintah gereja Pagi hari Anjing pasturan itu terus menggonggong Sementara Masih situasi PSBB Pastor Samiti sedang memimpin Misa streaming Karena merasa terganggu Dia memberi kode kepada Koster untuk menghentikan Gonggongan anjing-anjing itu Dan ternyata setelah Koster keluar gereja Tidak ada lagi suara anjing Namun Koster senyum-senyum Sambil kembali ke dalam gereja Terusnya Misa online Pastor Samiti bertanya Kenapa Kamu senyum-senyum tadi Oh seperti Dalam kitab suci mau Anjing akan makan roti Dari remah-remah yang dicatuhkan tuannya Oh yang datang tuan dari anjing Banyak pastor Samiti Dan Sang tuan juga ikut Misa online Berharap dapat remah-remah Dari sang maha tuan Sambil poster Itu bukan online namanya Online itu dari rumah masing-masing Lah dia datang dibalik tembok gereja Wah Akhirnya sang tuan juga dapat remah-remah Batin yang membalas koster Iya Walaupun datang ke gereja Tetapi hanya mendengar saja Karena Misa online Sang tuan dari anjing itu Juga terima komuni online Lima perintah gereja menjadi hukum Yang paling mengikat Yang mengikat kewajiban kita Beribadah Bertindak dengan moral dan kasih Hukum diberikan oleh gereja Dan dapat didispensasi Dari kewajiban tersebut juga oleh gereja Misal Orang berkewajiban Melaksanakan puasa dan pantang Pada masa prapaskah Tetapi Karena usia di atas 60 tahun Sudah tidak punya Kewajiban untuk puasa Namun demikian Kemanfaatan rohani Demi keselamatan dan kesalahan Hidup perlu dipatuhi Atau merayakan Misa Pada hari minggu dan hari raya Namun karena pertimbangan kesehatan Dan demi nilai bonung komuni Misa online dimungkinkan Sampai dengan ketentuan gereja yang baru Lima perintah gereja ini Bukan hasil ajaran Yesus langsung Atau warisan gereja perdana Ini menjadi kuasa magisterium gereja Karena lahir dari perkembangan gereja juga Adanya lima perintah gereja Seperti yang kita kenali saat ini Sudah berasal sejak tahun Tiga ratusan Waktu itu sudah ada kewajiban Untuk menghadiri Misa Pada hari minggu dan hari raya Para kudus lain Juga ada kewajiban Terima sakramen lain Menjadi lebih menonjol Sebab pendapat ketujuh mereka Yang tidak mengikuti Misa Pada hari minggu dan hari raya Dihukum oleh gereja Dalam perkembangannya Lima perintah gereja muncul Dari berbagai perintah Yang terekam oleh berbagai Beberapa orang kudus Seperti Paus Clementine kelima Abad tiga belas Atau Antonius dari Florence Abad lima belas Dan Petrus Canisius Serta Bilar Minus Abad enam belas Yang terus memperbahati Berbagai rumusan Hingga saat ini Karenanya Salmula lima perintah gereja Merupakan proses komunitas Dan dukungan magisterium Magisterium Sehingga kita mengenali Sampai saat ini Amin Berkah dalam dalam nama Badan putra dan roh kudus Amin